Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Mungkin setengah musim 2019-2020 di bawah Nakoda Mikael Arteta terbilang sukses untuk Arsenal. Apalagi pada saat itu, Granit Xhaka dan kawan-kawan memang membutuhkan suasana baru. Namun kini manajemen The Gunners tampaknya mulai kehilangan arah di bawah Mikael Arteta dan menggantinya mungkin jawaban terbaik yang menjadi salah satu solusi. Di beberapa pertandingan terakhir, Arsenal mendapatkan hasil buruk hingga hanya menempati posisi 15 kelas semen sementara Liga Inggris dengan 14 poin. Sangat jelas bahwa klub sedang dalam kondisi buruk dan ada kemungkinan petinggi Arsenal akan mendepak mantan pemain Everton dan Rangers tersebut. Lalu jika pria Spanyol itu pergi, siapakah manajer yang bisa mengisi kekosongan kursi kepelatihan The Gunners? Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 calon pengganti Mikael Arteta sebagai pelatih di Arsenal. Yuk mari kita bahas. Yang pertama adalah Massimiliano Allegri. Pelatih Italia itu adalah favorit untuk mengambil alih Arsenal sejauh ini. Mantan manajer AC Milan dan Juventus itu tetap menganggur sejak mengundurkan diri dari peran manajer pada 2019. Allegri berpisah dengan Juventus dengan caranya sendiri memenangkan Limas Kurito berturut-turut. Allegri telah cukup lama menyingkir dari panggung kepelatihan dan tantangan yang ditawarkan oleh manajemen Arsenal saat ini mungkin cukup menggoda baginya untuk kembali melatih. Jika Arsenal tidak menunjukkan peningkatan signifikan pada tiga pertandingan berikutnya, Arteta mungkin akan hengkang dan Allegri akan menerima pindangan dari The Gunners untuk memperbaiki keadaan. Yang kedua adalah Thomas Tuchel. Kemampuan Tuchel sebagai pelatih sudah terbukti, tetapi di Arsenal ia tidak akan mendapat dukungan finansial yang saat ini ia nikmati di Paris Saint-Germain. Mantan entrenador di Borussia itu telah memimpin Bape dan kawan-kawan meraih dua gelar Ligue 1 berturut-turut dan membimbing mereka ke final Liga Champion musim lalu. Tuchel belum menguji dirinya di Liga Premier dan ini bisa menjadi peluang besar baginya untuk mencoba sesuatu yang baru. Namun agak sulit untuk membawa manajer asal Jerman itu ke London, mengingat saat ini PSG sukses mencapai babak 16 besar di ajang Liga Champion. Dan jelas, Nazer Al-Ghlaifi tak ingin melepasnya begitu saja. Yang ketiga ada Patrick Vieira. Dia adalah mantan pemain Arsenal lainnya yang mungkin akan mengisi posisi manajer di Emirates Stadium. Namun menunjuknya mungkin bukan langkah paling bijak di atas kertas. Vieira baru-baru ini dipecat dari pekerjaannya. Setelah memimpin tim Ligue 1, Nice finish di urutan ketujuh di musim pertamanya sebagai pelatih. Dan kemudian finish di urutan kelima di musim keduanya. Mantan kapten Arsenal itu dipecat setelah Les Aiklons mengalami lima kekalahan dalam enam pertandingan terakhir mereka. Vieira melakukan pekerjaan yang cukup bagus sebelum melatih Nice. Dimana bersama New York City, ia sukses membuat klub saudara Manchester City itu finish kedua di musim reguler kedua. Vieira adalah sosok yang sangat populer di kalangan basis penggemar Arsenal. Ia adalah bagian dari sekuat Invincible dan telah memenangkan tiga gelar Liga Premier bersama Arsenal. Namun melihat kegagalannya sebagai manajer, menunjuk Vieira bukanlah pilihan yang bagus. Yang keempat ada Lucien Favre. Dia baru saja mengagur setelah Borussia Dortmund memecatnya karena performa buruk klub. Segalanya semakin buruk ketika Borussia Dortmund menderita kekalahan 1-5 di tangan klub yang baru dipromosikan Stuttgart. Favre memimpin Borussia Dortmund dua kali berturut-turut sebagai runner-up di Bundesliga. Pria Swiss itu juga memainkan jenis sepak bola yang mungkin akan dipuja oleh para penggemar Arsenal. Menunjuk manajer yang baru dipecat mungkin bukan solusi yang baik, tetapi ini bisa menjadi pertaruhan yang benar-benar bisa membuahkan hasil bagi The Gunners. Yang kelima ada Thierry Ongry. Dia adalah legenda Arsenal yang akan selalu diingat para fans. Kehadiran pria Perancis itu akan disambut di ruang istirahat Arsenal dalam keadaan normal. Namun harus diakui bahwa Henry bukanlah pilihan terbaik. Pemain yang mengemas 123 penampilan untuk Perancis itu belum menemukan banyak kesuksesan dalam karir kepelatihannya sampai sekarang. Setelah cukup sukses sebagai asisten pelatih Belgia, Henry mengalami masa sulit di AS Monaco dan hanya bertahan selama 3 bulan saja. Saat ini ia menjadi manajer dari klub MLS, Montreal Impact. Dampaknya klub Amerika Serikat itu tidak konsisten di bawah Ongry. Arsenal pun harus berpikir ulang untuk mengangkat Ongry menjadi pelatih mereka. Nah, itulah tadi 5 calon pengganti Mikkel Arteta sebagai pelatih di Arsenal. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.